Ya aku udah sampai cuy, coba lihat nih Wow, tempatnya nih Aku penasaran aja sama tempat ini Soalnya aku lihat di tiktok gitu Menarik sih kalau dilihat dari videonya Nah, ini dia bentuk gerbangnya masuk Tapi besar kemungkinan itu Sebuah makam, lihat tuh Kalau rumah Kayaknya bukan Aku mau jalan-jalan dulu ini cuy Sore, monten Tapi kali ini aku ada tujuan Oke, kita langsung aja berangkat Jadi tujuan aku sebenarnya Ada sebuah tempat Dan ini aku belum Lihat tempatnya sebenarnya Aku baru lihatnya dari tiktok Jadi aku baru mau kesana cuy Untuk letaknya sendiri pun juga tidak terlalu jauh Kebetulan udah menunggu Padahal belum jam 4 loh Tapi bentar lagi sih Jam 4, 5 menit lagi Aku penasaran sama tempatnya ini Karena ada yang posting di tiktok gitu Dan Pengen aja Lihat secara langsung Ini adalah sebuah Hutan pinus Yang kalau aku lihat dari videonya itu Kayak di Pernak-pernik Ala-ala tempat wisata dadakan gitu cuy Nah, kalau nggak salah Harus belok disini cuy Nah, ini dia Belokan ke Arah rantai paku nih Pelitaknya di kecematan Talung Lipu Dan dia dekat dari Bolu Ya, ini dia juga Ada kompleks Menhir disini Tuh Waduh, jalan disini Udah habis nih Udah habis yang bagus Oh no Eh, eh kawan Ngapain kamu lari kawan Aku cuma lewat Aku cari-cari dulu tempatnya Hutan-hutan pinus Gitu Kalau dilihat disini sih Disini udah ada Hutan-hutan pinus Gitu Lihat nih Tapi dia ada kayak Pernak-pernik Seperti 17an gitu cuy Kalau aku lihat disini Belum ada nih Di atas juga Nggak ada Padahal disini udah banyak pinus loh Terus dimana kawan Coba aku lihat-lihat lagi Kita maju-maju lagi cuy Disini udah habis malahan Hutan pinusnya Waduh Apa aku kelewatan ya Aku bingung nih Dimana cuy Kita sudah sampai di kuburan lagi Woi Jalannya tambah jelek Bagaimana ini Katanya sih disikitar sini Oh Tunggu dulu Oh itu dia Wah Aku udah dapet cuy Oh disini Tunggu Oke sana dulu Tapi saya nih jalannya Lumayan Jelek Untung juga nggak hujan nih Jadinya nggak becek Ini tuh Wah ini dia betul Ada yang bikin dadakan ternyata ya Jadi hutan-hutan pinus gini Dibuat semacam Tempat-tempat rekreasi dadakan gitu cuy Tapi sayang nih Nggak ada tempat parkir yang cocok Bisa disini nggak ya Ya aku udah sampai cuy Coba lihat nih Wah tempatnya nih Aku penasaran aja sama tempat ini Soalnya aku lihat di tiktok gitu Menarik sih kalau dilihat dari videonya Nah ini dia bentuk gerbangnya masuk Tapi masalahnya aku nggak bawa tongsis Lupa lagi Langsung aja kita naik ya Dibikin seadanya sih Mungkin kalau kalian cari-cari spot foto disini Bisa juga sih Kayaknya kalau cari-cari spot foto Beberapa disini Kayaknya bagus Semacam Spot-spot dadakan Dan Ini kalau nggak dirawat Bakalan terwikali lagi cuy Bagus Lumayan kok Disini ada beberapa Fasilitas yang dibikin sama Anak-anak KKN Bisa juga camping katanya tuh Tuh camping disini Tunggu aku mau nerbangin drone Sekalian kalau gitu Tapi disini harus hati-hati karena ya Bisa lihat tuh Banyak pohon Terus ada yang gini-gini nih Yang apa namanya aku nggak tahu Iya bisa sih Ada beberapa tenda Oke tempat yang menarik Jadi rasa penasaranku lumayan terbayar sih Ini daerahnya juga Tidak terlalu luas cuy Tuh Kesana itu udah Udah nggak dibersihkan Cuman sih adanya sampai disini doang Tapi disini pun juga bagus banget nih Keren cuy Nah disini ada tempat duduk Nah disitu Ada semacam tempat untuk kayak Panggung-panggung kecil Coba aku kesana dulu Tuh sampai dibikin Jembatan kecil-kecil Lebih gini Ya Tapi ini kan Dari bambu Dan ada satu balok Di tengahnya gitu Kuat sih Untuk ukuran Seperti aku Aku kan tidak terlalu Berat gitu kan 70an Itu ringan lah cuy Tuh Tapi masalahnya ini Bakalan bertahan Sampai kapan ini Ya semoga Tempat ini Kedepannya dipelihara lah Sayang aja sih Kalau kedepannya cuman Ya beberapa bulan Udah Terbing kali lagi Oh no Ada tangga naik ke atas Jadi kita bisa berdiri disini Nah Karena aku nggak bawa tongsis ya Jadinya Aku nggak bisa taruh ini dimana gitu Paling di tanah Lupa aku tadi Ini cakep nih Ini dia Ini kalau aku naik ke atas Begini cuy Nah Ternyata anak-anak kakak itu Juga niat Bikin yang gini-gini Coba kita nerbangin drone ya Mau ambil ambil footage Di sana ada bangunan Tapi aku bingung Itu kayak rumah atau apa Ini sih jalannya masuk Agak terbing kali gitu ya Ya baru aku juga Keluarin drone Tiba-tiba disini Kayak anginnya Jadi kenceng gitu cuy Dan aku nggak bisa lama-lama Buat nerbangin drone Karena RC-nya Ternyata lupa aku Charge Aduh Sue Si adanya aja cuy Sebisanya dapat apa gitu ya Oke Kita terbangin aja langsung Harus hati-hati Bener disini Mau nerbangin drone cuy Karena ya Banyak penghalang Dan kita sekarang Cuma bisa beberapa menit doang Oke cuy Aku sudah ada di daerah Talung Lipu Di Kelurahan Rantepaku ini Ada sebuah daerah Yang dibikin Semacam Wahana-wahana Utampinos gitu cuy Tempatnya kira sih Nah Kalian bisa lihat nih Tuh mantep kan Lumayan estetik sih Tapi aku nggak bisa Barbar Buat nerbangin drone disini Tuh Sampai dia bunyi-bunyi Kayak gitu Oke Kita jalan-jalan sebentar Ambil GoPro 17 Disini dulu Dia masih baca sih Tempatnya keren nih cuy Wih Dia masih baca nggak Dia masih baca nggak Hilang akunya Tuh Apa yang bisa kita lihat Lihat lagi disini Disini ya Gitu-gitu aja Kompleksnya cuman sedikit tuh Sampai disitu doang Ada beberapa fasilitas sih Yang dibikin sama anak-anak Kakak yang disini Tempat nongkrong Kemudian disitu ada Seperti panggung-panggung Itu mungkin disediakan Untuk foto-foto Dan disitu Seperti ada Saung-saung kecil cuy Ada sih tempatnya Lurus sih Ya disini Nggak dibikinkan Semacam jembatan Kesana Jadi harus lompat Jadi harus lompat ini cuy Waduh Gimana nih Satu Dua Tiga Ayo maju sini Lumayan nih Anginnya kencang cuy Nah lihat nih Saungnya Tuh disana Aku Aku harus hati-hati banget Menerbangin drone disini Karena Takut Aku udah nggak ada cadangan Ganti propellernya lagi cuy Kalian bisa lihat disini Ada saung-saung Ya Nggak bisa ambil footage lagi nih cuy Dari drone Udah Keok baterainya di RC Aduh Aku lupa soalnya Tapi ya Mau gimana Aku mau naik dulu Ke atas sana tuh Oke cuy Ini dia 5 persen lah nanti Baru kita matikan Ini tinggal 9 persen Oh no Oke Mantap nih tempatnya Sayang Sayang sekali Aku lupa Charge baterai RC Ya tempatnya agak sempit sih Tapi mau gimana lagi cuy Nah itu aja Perjalanan kita Menemukan tempat yang Unik ini Mungkin ke depannya Kita akan cari-cari yang lain nih Aduh Aku mau explore lagi Di sikit tersini Tapi sayang Aku lupa Bahwa charge nya Mungkin kapan-kapan Kita datang lagi Untuk melihat Nggak tau juga sih Kalau ada kesempatan sih Karena di konten berikutnya Ada hal menarik Yang aku temukan Di google map Dan nanti Aku bakalan share Ke kalian Dan aku bakalan datang Ke tempatnya Mungkin besok Aku keluar konten Ada anomali Di google map Yang kayaknya Bikin aku penasaran Jadi kalian tunggu aja Oke Dia udah rewel nih cuy Aduh Gimana nih Naik lagi ke atas Itu gak Tempatnya bagus nih Sekedar-sekedar Hunting-hunting Tempat foto Bagus Nah Nih Banyak tulisan disini Wah itu aja cuy Kayaknya udah cukup nih Kuproku Masuk ke saku Panas Bukalan panas itu cuy Oke Aku turun dulu ke bawah Kamu disini Ternyata Oke kita Oke aku ambil dulu Dronenya Kan itu udah berisik banget cuy Dronenya masih disana tuh Dia ngikutin aku tadi Oke Disini kamu boy Karena baterai RCmu Sudah habis Kamu gak bisa terbang Lama-lama Sayang sekali Aduh Oke Ini dia tempatnya cuy Kalian bisa lihat Cukup sekian dulu Kayaknya tempatnya juga Udah terekspos semua Buat kalian Kalau mau datang Silahkan Yang di sekitar Bulu Rantai pawak gitu Tempatnya enak nih Masih bagus Buat tempat-tempat Foto gitu Itu disana Aku penasaran Itu bangunan apa cuy Aduh tempatnya Ketinggalan lagi Disana tadi tuh Aksan ambil dulu Nah ini dia Ini lumayan adem sih Disini Rimbun Jadinya kalau siang hari Kayaknya kita gak kepenasan Enak Nah Tempat nongkrong nih cuy Sayang sih Aku baru tahu Kalau ada tempat ini Tahunya pun juga Dari tiktok sebenarnya Semoga kedepannya Masih dirawat Si tempat ini Oke Disini kau Aku mau jalan-jalan Sebentar lagi Ke atas sana cuy Aku penasaran Sama bangunan Gede Di atas situ Tadi ada orang disitu Makhluk mau Ke situ Kalau ada orang Kalian lihat gak tuh Bangunannya gede loh Aku pengen Ke sana Sebenarnya Tapi cukup kita disini aja cuy Cukup lihat disini aja Aku kurang tahu itu apa Tapi besar kemungkinan itu Sebuah makam Ya tuh Kalau rumah Kayaknya bukan Karena kurang luas Terus di dalamnya Semuanya kelihatan tuh Kemungkinan besar ini makam cuy Tapi aku kurang tahu Ini makam siapa Nah kalau dari bentuknya ini Makam-makam orang tua aja Kayaknya jarang bentuknya Seperti ini loh Aku juga kurang tahu sih Tapi kalau dari bentuknya Mirip-mirip kayak Makam-makam orang Cina gitu ya Disini bukan jalan masuknya sih Buat bangunan itu Ada jalan disana Yang dibawa tadi tuh Ini hati-hati loh Harus pakai sepatu Kalau datang Selain ini banyak Batang-batang kayu Kecil begini nih Yang Bahaya Kalian bisa lihat Tadi Itu dia Gerbang masuk Di tempat ini tadi Dan ada satu lagi Aksesnya pun juga Cuman ini doang Nah ini dia nih Jadi kita bisa keluar disini juga Aku udah keluar nih cuy Gerbang masuk ke tempat tadi tuh Di atas tuh Tapi kita masih harus Naik ke atas sedikit lagi Tapi aku masih penasaran loh Aku coba naik ke atas dulu Sedikit Kalau dari bentuknya sih Ini kayak vila-vila gitu ya Aku sampai digonggong sama anjing Tuh Tempatnya unik Nah itu dia Perjalanan Ngoplok aku hari ini Karena aku udah dideteksi sama anjing Aku diikuti cuy Dapat kaum baru Nah itu dia Vlog aku yang Random-random sedikit hari ini Sebenarnya tujuan aku Yang utama tadi tuh Yang tempat ini Tempat Kutampinus itu Ternyata ada Semacam bangunan unik gitu Kemungkinan besar Memang kumpulan cuy Tapi cukup Ngapain juga kita periksa Secara detail Yang penting kalian sudah lihat gitu Oke terima kasih sudah menonton Dan Ya jangan lupa untuk tinggalkan Jejak di kolom komentar Mungkin kita akan ketemu lagi Di konten berikutnya Ya seperti yang aku katakan tadi Ada sebuah animali Yang akan aku telusuri di google map Dan aku akan pergi ke tempatnya langsung Jadi itu aja konten kita hari ini Terima kasih Jangan lupa untuk membagikan video ini Dan sampai jumpa